Baling-baling atur rotor merupakan salah satu bagian vital dari helikopter Baling-baling yang berputar menghasilkan daya angkat yang memungkinkan helikopter untuk bisa terbang Ini artinya pada saat terbang, bilah baling-baling utama menahan beban berat dari badan helikopter Pada saat terbang, baling-baling juga berputar dengan kecepatan cukup tinggi Kecepatan putar baling-baling antara 250 hingga 500 rpm Ini memang tidak secepat putaran baling-baling pesawat terbang Tetapi dengan ukuran yang jauh lebih panjang dan tentunya bobot yang lebih berat Putaran ini menimbulkan gaya sentrifugal yang jauh lebih besar Maka, bilah baling-baling helikopter juga menerima beban tarik akibat gaya sentrifugal ini Selain itu, untuk bisa bermanuver baik maju-mundur, naik atau turun Juga bergerak ke kanan dan ke kiri dilakukan dengan merubah sudut kemiringan atau angle of attack dari bilah baling-baling Maka dari itu, bilah baling-baling juga harus lentur atau fleksibel Jadi, terbuat dari apakah bilah baling-baling helikopter? Apakah dari baja, aluminium, kayu, atau bambu? Kita akan membahasnya dalam video ini Beberapa material yang disebutkan tadi memang dapat digunakan sebagai bahan pembuat baling-baling helikopter Ya, termasuk kayu Pada masa awal, bilah baling-baling helikopter terbuat dari kayu Contohnya, helikopter Bel-47 pada masa awal menggunakan baling-baling berbahan kayu Ini karena pada masa itu, kayu merupakan material yang tersedia Yang memiliki sifat ringan, relatif kuat, dan fleksibel Tapi tentu saja, bilah kayu ini tidak memakai papan kayu begitu saja yang dibeli di toko material Bilah baling-baling kayu dibuat dengan teknik laminasi Yakni, kayu dengan arah serat berbeda-beda disusun membentuk struktur baling-baling Ini agar kuat menahan beban dari berbagai arah Bagian luar dilapisi lapisan fiberglass Kemudian, untuk menambah kekuatan, di bagian dalam diberi tulangan dari batang baja Namun, baling-baling kayu ini memiliki beberapa kekurangan Di antaranya sangat mudah terpengaruh oleh cuaca atau kelembaban Selain itu, karena dari bahan alam, kekuatan di setiap bagian tidak bisa benar-benar seragam Maka, baling-baling berbahan kayu ini segera tergantikan oleh material lain yang lebih handal Material berikutnya yang digunakan adalah aluminium Material ini dibilih karena aluminium merupakan logam yang ringan dan tidak berkarat Dan juga tidak terpengaruh cuaca atau kelembaban seperti mana kayu Bagian tengah dari penampang bilah, ada yang kosong Ada juga yang diisi dengan struktur honeycomb atau struktur berbentuk sarang lebah Bilah dengan isian struktur honeycomb tentunya jauh lebih kuat Karena aluminium sangat ringan, untuk menambah inersia di bagian depan diisi dengan isian pemberat Bisa dari bahan kuningan, tembaga, atau bahan lain Lalu, yang sekarang banyak digunakan adalah baling-baling berbahan komposit Material komposit yang digunakan saat ini umumnya adalah fiber carbon atau syarat carbon Material fiber carbon ini digunakan untuk bagian luar bilah dan juga rangka yang memberi bentuk airfoil pada bilah Bagian dalam diisi dengan busa untuk mengisi kekosongan Karena material komposit umumnya kurang tahan terhadap abrasi Di bagian depan atau leading edge diberi pelindung dari bahan stainless steel Ini karena saat berputar dengan kecepatan tinggi, bilah baling-baling akan bergesekan dengan udara Partikel-partikel abrasif seperti debu dan putiran pasir yang tertabrak bilah baling-baling Lama-lama bisa mengikis bilah baling-baling tersebut Dengan leading edge dari stainless steel ini, maka bilah akan terlindungi Itulah bahan yang digunakan untuk membuat baling-baling helikopter Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!